Kita awali informasi pertama dari Kediri Saudara eksekusi sebuah rumah di Kediri diwarnai penolakan oleh pihak tergugat. Mereka kecewa setelah pihak kepolisian justru turut serta dalam pembongkaran bangunan sengketa tersebut. Kedegangan ini terjadi di Resawonorjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Hak waris lahan sengketa berupaya keras menghalangi petugas yang akan menjalankan eksekusi. Kedegangan semakin tinggi setelah salah satu perwira polres Kediri justru turut serta dalam pembongkaran bangunan sengketa. Melihat hal itu, kuasa hukum dari pihak tergugat merasa geram dan akan melaporkan ke polres Kediri. Meski sempat diwarnai penolakan, namun eksekusi terus berlangsung. Pihak kuasa hukum tergugat mengaku eksekusi tersebut salah prosedur dan tidak sesuai dengan realita yang ada. Hal itu berdasarkan dari luas lahan dan bagian bangunan yang disengketakan tidak sesuai dengan yang semestinya. Melihat hal itu, mereka akan menempuh ke jalur hukum. Institusi yang tidak prosedural. Karena apa? Karena yang diindisi adalah bukanlah objek sengketa. Sedangkan yang punya, yang memiliki, yang menempati adalah bukan para pihak. Bukan para pihak. Yang diindisi adalah perkara perdataan nomor 74. Di dalam perkara nomor 74, sudah tatak dibawa bukanlah pihak. Sedangkan, sedangkan, jaminan yang dijaminkan oleh almarhum Pak Kaderi itu persil KDESA nomor 235, persil 42A, seluas 770 eruh, 770 meter persegi, maaf, 770 meter persegi. Sedangkan eksekusi ini, berdasarkan SHM nomor 92, atas nama Pengseng, dalam Fatimura, seluas 1.800 meter persegi. Ada selisih 1.035 meter persegi. Itu tanah siapa itu? Tata Kwibo selaku pemilik rumah, menolak eksekusi putusan perkara nomor 74 dengan alasan tidak termasuk pihak tergugat dalam perkara tersebut. Sementara itu, pihak pengadilan negeri Kabupaten Kediri sejauh ini masih belum bisa dikonfirmasi terkait persoalan sengketa tersebut. Animas Budi, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.